Intro Halo selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan Pada musim liburan tidak jarang orang-orang yang memeluk agama Islam menghabiskan waktu liburnya untuk pergi wisata religi dengan mengunjungi berbagai tempat yang kental dengan sejarah Islam Biasanya mereka akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik dan memiliki nilai sejarahnya misalnya saja masjid dengan bangunan yang menarik Sebenarnya wisata religi adalah bentuk pariwisata yang masuk ke dalam bagian wisata budaya Jadi di dalam pariwisata budaya, cultural tourism membuat wisata religi yang tujuan kegiatannya untuk melakukan ziarah ataupun urusan keagamaan lainnya Berikut ini, 6 wisata religi yang wajib dikunjungi Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Maison Pro dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya Terima kasih Yang pertama Masjid Istiqlal Jakarta Jalan-jalan ke ibu kota Jakarta tentu tidak lengkap jika Anda mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta Masjid Nasional Negara Republik Indonesia ini berlokasi di dekat Monomen Nasional di pusat kota Taukah Anda, masjid yang diprakarsai Presiden Soekarno yang sedang menjabat kala itu Letakkan batu pertama pada tanggal 24 Agustus tahun 1951 Masjid ini didesain dengan gaya arsitektur modern Lantai dan dindingnya dilapisi dengan marmer yang dihias dengan ornamen geometrik yang terbuat dari baja anti-karat Memiliki bangunan utama yang terdiri dari lima lantai Serta sebuah raksasa dengan diameter 45 meter sebagai makotanya Kubah ini ditopang menggunakan 12 tiang besar Sebanyak 200 ribu jamaah mampu ditampung masjid ini Itu sebabnya berbagai aktivitas sosial dan kegiatan berbagai organisasi Islam di Indonesia dilakukan di masjid ini Yang kedua Masjid Raya Bandung Ini dia salah satu ikon kebanggan kota Bandung Masjid Raya Bandung yang dibangun sejak tahun 1812 ini Berlokasi di alun-alun kota Bandung dekat ruas jalan Asia Afrika Masjid ini selalu ramai pengunjung Terutama yang ingin melakukan ibadah sholat dan terbuka untuk umum Pada awalnya masjid ini merupakan rumah panggung tradisional dengan atap dan dinding dari rumbian Dikarenakan terjadi kebakaran pada tahun 1825 di sekitar alun-alun Masjid ini ikut direnovasi oleh pemerintah Namanya Masjid Agung Al-Jabar Adapun, nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 asmal husna yang artinya maha gagah, maha kuasa Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60 ribu jamaah Dan terletak di Kelurahan Cimenerang, kecamatan Gede Baje, kota Bandung Masjid ini dibangun di atas danau buatan Sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gede Baje Peletakan batu pertama dilakukan pada 29 Desember tahun 2000 17 oleh gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ketika itu Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar Yang keempat Al-Quran Raksasa Wisata religi di Palembang, Sumatera Selatan Ternyata menjadi daa tarik wisatawan hingga manca negara untuk berkunjung Al-Quran Al-Akbar atau yang sering disebut Al-Quran Raksasa ini Terbuat dari kayu tembesu dengan ukuran tinggi mencapai 15 meter Ada 30 jus dalam Al-Quran Raksasa tersebut Yang diukir dengan pahatan berwarna emas khas Palembang Selain itu, terdapat 630 halaman yang dilengakapi dengan tajwet Serta doa hataman bagi pemula Yang kelima Masjid Al-Irsyad Masjid Al-Irsyad merupakan sebuah masjid yang terletak di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010 Bentuk masjid sekilas hanya seperti kubus besar Layaknya bentuk bangunan kubah di Arab Saudi Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil Dengan memanfaatkan sinar matahari Desain arah Qiblat dibuat terbuka dengan pemandangan alam Saat senja, sinar matahari akan masuk dari bagian depan masjid yang tak berdinding tersebut Yang keenam Masjid Kapal Masjid Kapal merupakan obyek wisata religi terletak di Jalan Kiai Padak, Kelurahan Podoreju, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah Masjid yang memiliki nama Asafinatun Najah lebih dikenal dengan Masjid Kapal terlihat unik Karena asitekturnya menyerupai kapal Bentuk masjid seperti kapal tidak lain mengingatkan pada kisah Nabi Nuh yang diperintahkan untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana banjir Pembangunan masjid kapal merupakan wasiat satu keluarga di Uni Emirat Arab Mereka menginginkan masjid yang dibangun dengan arsitektur Bahtera Nabi Nuh di Indonesia Bentuk masjid yang menarik menjadi spot foto yang tidak dilewatkan Para pengunjung banyak mengambil foto di depan masjid Supaya desain masjid terlihat secara keseluruhan Nah itulah 6 wisata religi di Indonesia yang wajib kalian kunjungi Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Saya izin pamit, terima kasih Terima kasih telah menonton!